Intro Gempa yang sudah berlangsung 2 minggu lamanya telah merusak banyak rumah dan infrastruktur yang ada. Selain itu, banyaknya bangunan sekolah yang rusak, baik rusak ringan atau rusak parah, telah membuat aktivitas belajar mengajar mogok. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia memerintahkan agar anak-anak khususnya anak yang terdampak gempa untuk segera bersekolah, sehingga pemerintah akan memutuskan untuk membangunkan sekolah darurat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Willem Rampengi Lay, bahwa pemerintah akan segera membangun sekolah-sekolah darurat untuk anak-anak terdampak gempa ini. Ini perintah Bapak Presiden, supaya segera anak-anak bisa segera sekolah, maka oleh karena itu, pemerintah memutuskan akan membangun sekolah-sekolah darurat. Saat ini, pantauan terhadap sekolah-sekolah yang terdampak gempa sedang dilakukan, agar sekolah yang mengalami kerusakan bisa didata. Kepala BNPB ini berharap agar pengerjaan sekolah ini bisa selesai dalam waktu 2-3 minggu, sehingga anak-anak bisa kembali belajar di sekolah seperti biasanya. Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GED TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!